Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT Kelahiran Nabi Ismail AS menjadi pertanda sejarah besar dalam ibadah umat Islam Yaitu perintah untuk menunaikan ibadah haji dan kurban bagi yang mampu Seperti apa kisahnya? Ikuti terus kisah ini sampai selesai Kisah ini bermula dari Nabi Ibrahim AS yang hijrah meninggalkan Mesir menuju Baitul Maqdis, Palestina bersama istrinya Siti Sarah Beliau membawa serta semua hewan ternak dan harta yang telah diperoleh sebagai hasil usaha dagangnya di Mesir Selain itu, Siti Sarah juga membawa Siti Hajar yang merupakan hadiah dari seorang Raja Zalim Siti Sarah begitu gembira dengan keberadaan Siti Hajar dan menyayanginya seperti saudarinya sendiri Siti Sarah adalah istri pertama dari Nabi Ibrahim AS Tetapi pernikahan mereka belum digaruniai buah hati Pada saat itu, Nabi Ibrahim AS dan Siti Sarah sudah terbilang memasuki usia lanjut Siti Sarah yang menyadari akan hal itu kemudian meminta Nabi Ibrahim AS untuk menikah lagi dengan Siti Hajar Nabi Ibrahim AS dan Siti Hajar pun menikah Nabi Ibrahim AS selalu memohon kepada Allah agar diberikan keturunan Doa beliau pun dikabelkan oleh Allah Pernikahan bersama dengan Siti Hajar dikaruniai satu buah hati laki-laki yang diberi nama Ismail Nama yang diberikan itu mengandung arti yang sangat dalam Menurut bahasa Ibrani, Ismah berarti mendengar dan Il berarti Allah Jadi Nabi Ibrahim AS memberikan nama Ismail sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Karena sudah mendengar dan mengabulkan permohonan beliau Selang berapa waktu Nabi Ibrahim AS melakukan hijrah atas dasar perintah Allah Beliau melakukan hijrah bersama dengan istri kedua yaitu Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail AS Maka dengan tawakal kepada Allah Nabi Ibrahim meninggalkan rumah Membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail yang diponceng di atas untanya Tanpa tujuan yang tertentu Beliau hanya berserah diri kepada Allah Yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya Dan berjalanlah untan Nabi Ibrahim AS Keluar kota melalui tanah yang subur Naik turun melewati gunung Kemudian menyusuri gurun Dimana terik matahari dengan pedihnya menyengat tubuh Dan angin yang kencang menghambur-hamburkan debu-debu pasir Setelah perminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh yang melolahkan Tibalah Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar Di suatu lembah Tempat yang menjadi cikal bagal kota Mekah Kota suci di mana Kaabah nantinya akan dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim Dan putranya Nabi Ismail AS Sesampingnya di Mekah Berhentilah unta Nabi Ibrahim mengakhiri perjalanannya Dan disitulah beliau meninggalkan Siti Hajar bersama putranya Mereka diletakkan di sisi Pahitullah Di dekat pohon besar di atas zam-zam Mereka dibekali sekantong kurma dan minuman Sedang keadaan sekitar hanya ada sedikit tanaman Tiada air mengalir Yang terlihat hanyalah batu dan pasir kering Lantas Nabi Ibrahim pun meninggalkan mereka di tempat tersebut Siti Hajar kemudian mengikuti Nabi Ibrahim dan berkata Wahai Ibrahim kemana engkau tidak pergi Apa engkau akan meninggalkan kami di lembah ini Yang tidak ada seorang pun dan tidak ada satu pun di sini Siti Hajar mengatakan hal itu berulang kali Namun Nabi Ibrahim tidak juga menulainya ataupun menjawab Akhirnya Siti Hajar bertanya Apakah Allah yang memerintahkan hal ini kepadamu? Nabi Ibrahim pun menjawab Benar Siti Hajar kemudian mengatakan Kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan kami Kemudian Siti Hajar kembali ke tempat semula Nabi Ibrahim AS pun terus pergi Hingga ketika sudah berada di jalan pekunungan Dan tidak terlihat lagi oleh Siti Hajar serta putranya Nabi Ibrahim menghadapkan wajahnya ke tempat yang nanti akan didirikan Baitullah Lalu beliau memanjatkan doa dengan mengangkat kedua tangannya Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka Dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan Mudah-mudahan mereka bersyukur Quran Surat Ibrahim ayat 37 Di tempat yang sunyi dan tidak ada orang selain Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail Mereka harus merasa kesepian Hingga Nabi Ismail selalu menangis ketika sedang merasakan haus Dengan penuh kasih sayang, Siti Hajar menyusui putranya Namun setelah beberapa waktu berada di tempat sunyi itu Siti Hajar mulai merasa kesedihan Karena melihat ketersediaan makanan dan air yang sudah mulai habis Ketika sedih, Siti Hajar selalu berharap Agar ada orang lain yang melintas di tempat sunyi itu Dan membantu dirinya serta putranya Hingga ketika air telah habis Beliau mulai merasa kehausan Begitu pula putranya Nabi Ismail Siti Hajar menatap putranya yang meronta-ronta Karena tak sanggup melihat keadaan putranya Siti Hajar berlari meninggalkan putranya menuju bukit sofa Bukit terdekat darinya Beliau naik lalu berdiri di sana Dan memandangi lembah yang baru saja beliau tinggalkan Berharap ada orang lain di sana Ternyata tidak ada seorang pun selain mereka berdua Hanya ada batu dan pasir yang didapat di situ Kemudian dari bukit sofa Ia melihat bayangan air yang mengalir di atas bukit marwah Maka larilah ia ke tempat itu Namun ternyata yang disangkanya air Ternyata hanyalah fata murgana belaka Dan kembalilah ke bukit sofa Karena mendengar seakan-akan ada suara yang memanggilnya Tetapi ternyata tidak ada Demikianlah Siti Hajar berlari sampai tujuh kali Antara bukit sofa ke bukit marwah Tetap kalah Siti Hajar berada di atas marwah Beliau mendengar suara Beliau berkata kepada dirinya Diam Lalu beliau mendengarkannya dengan seksama Dan berkata Aku telah mendengarkannya Apakah kamu dapat memberi pertolongan? Tiba-tiba ada yang menyapa Siti Hajar Saat beliau berada di puncak bukit marwah Ternyata Allah menurunkan malaikat Jibril di dekat zam-zam Hingga muncullah mata air dari kaki Nabi Ismail Melihat ada air Siti Hajar kemudian membendungnya Lalu mengisi gerabahnya dengan air Sedangkan air tersebut terus menyembur Setelah dijiduk Siti Hajar Hingga membentuk sebuah danau kecil Malaikat pun berkata Janganlah takut binasa Sesungguhnya disini rumah Allah Anak ini dan ayahnya Kelak akan membangunnya lagi Dan sungguh Allah tidak akan menyianyikan Orang-orang dekatnya Siti Hajar kemudian meminum Dan menyusui Nabi Ismail Demikianlah keadaannya Pelan-pelan Siti Hajar dan Nabi Ismail Menemukan kehidupan di Mekah Berkat air zam-zam Hingga pada akhirnya datanglah Sekelompok orang atau keluarga Dari Jurukum lewat Mereka singgah di dataran Dundah Mekah Mereka pun melihat burung yang berputar-putar Lalu berkata Sungguh burung itu pasti terbang Mengingitari air Sementara yang kita tahu Tentang lembah ini Tidak ada air di sana Lalu mereka pun mengutus beberapa orang Ternyata mereka jumpai air di sana Kutusan itu kemudian kembali menuju rombongannya Dan memberitahu mereka Tentang keberadaan air di sana Mereka pun mendatanginya Sementara Ibu Nabi Ismail berada di sisi air tersebut Mereka berkata Apa engkau mengizinkan kami Untuk singgah di tempatmu ini Siti Hajar pun menjawab Ya Akan tetapi kalian tidak punya hak atas air ini Mereka pun menjawab Ya Ibnu Abbas berkata Nabi SAW bersabda Permintaan izin orang jurhum itu Mendapat restu dari Ibu Nabi Ismail Karena beliau senang tidak merasa sepi Mereka turun dan bertempat tinggal di sana Dan mengirimkan utusan kepada keluarga mereka Sehingga mereka pun turut tinggal di sana Seiring waktu Ada beberapa keluarga dari kalangan jurhum Yang membuat rumah di sana Nabi Ismail belajar bahasa Arab Dari suku jurhum tersebut Dan tumbuh menjadi anak yang cerdas Berberi laku baik Soban dan taat kepada Allah Seperti yang ibunya ajarkan Nabi Ibrahim dari masa ke masa Pergi ke Mekah Mengunjungi dan menjenguk Nabi Ismail Untuk menghilangkan rasa rindu hatinya Kepada putranya yang ia sayangi Sewaktu Nabi Ismail mencapai usia remaja Nabi Ibrahim AS mendapat mimpi Bahwa beliau harus menyembeli Nabi Ismail putranya Mimpi itu terjadi beberapa kali Dan mimpi seorang Nabi adalah salah satu Dari cara-cara turunnya Wahyu Allah Maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu Harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim Beliau duduk termenung memikirkan ujian yang beliau hadapi Sebagai seorang ayah yang dikaruniai putra Yang sejak puluhan tahun diharap-harapkan Dan didambakan Seorang putra yang diharapkan menjadi pewaris Dan penyambung kelangsungan keturunannya Tiba-tiba harus dijadikan kurban Dan harus direnggut nyawanya Oleh tangan si ayah sendiri Namun sebagai seorang Nabi Dan pembawa agama yang menjadi contoh Dan teladan bagi para pengikutnya Dalam taat kepada Allah Beliau harus melaksanakan perintah Allah Yang diwahyukan melalui mimpinya tersebut Dan menempatkan cintanya kepada Allah Di atas cintanya kepada anak, istri, harta benda lainnya Beliau meminta pendapat putranya Tak butuh lama Nabi Ismail meminta bapaknya Untuk patuh pada perintah Allah Kisah ini diabadikan Allah dalam salah satu ayatnya yang berbunyi Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim Ibrahim berkata Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi Bahwa aku menyembelihmu Maka fikirkanlah apa pendapatmu Nabi Ismail sebagai anak yang soleh Yang sangat taat kepada Allah Dan berbakti kepada orang tuanya Ketika diberitahu oleh ayahnya maksud kedatangannya kali ini Tanpa ragu-ragu dan berfikir panjang Berkata kepada ayahnya Hai bapakku Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar Quran Surat As-Sofat Ayat 102 Namun istrinya Siti Hajar sangat terkejut Setelah mendengar semua perintah Allah yang diberitahukan lewat mimpi Nabi Ibrahim Siti Hajar pun menangis Air matanya membasahi pipinya Dan hanya bisa memeluk erat putra tercintanya sebelum disembeli Siti Hajar hanya bisa menangis karena jika perintah dari Allah Ia tidak akan bisa menolaknya Dan akan tetap dilaksanakan segala perintah Allah Keesokan harinya Siti Hajar harus melepaskan putranya untuk dibawa Nabi Ibrahim Ke suatu tempat penyembelihan Di perjalanan menuju tempat yang dituju Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mendapatkan banyak kudaan dari iblis Agar tidak melaksanakan perintah Allah Namun dengan penuh keyakinan mereka berdua tetap melanjutkan ke tempat Untuk menyembeli Nabi Ismail Setelah sampai di tempat tujuan bukit Nabi Ibrahim AS meminta Nabi Ismail duduk di tanah Beliau tidak menyembeli Nabi Ismail dari tengkuknya Agar beliau tidak melihat wajah Nabi Ismail ketika sedang menyembelinya Ketika Nabi Ibrahim AS ingin melaksanakan perintah Allah Kemudian datanglah malaikat Jibril yang diutus Allah Dengan membawa seekor kambing putih yang besar Dan memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelinya Dan menjadikan hari ini sebagai hari raya bagi mereka Serta bagi umat muslim Dan menyedekahkan sebagian dari daging kambing tersebut Kepada fakir miskin Sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT Itulah kisah awal permulaan tentang ibadah haji dan kurban Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Allah Dan semakin cinta kepada Rasul-Rasul Allah Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh